What's up guys school fans, welcome back to Time Out Tapi social justice issue dan juga police brutality yang terjadi di Amerika Kita tau main kewas banget, Capitol Hill diserang sama banyak orang Lalu juga polisi yang menembak Jacob Blake tidak ditangkap ataupun tidak dihukum Jadi ini dilakukan sama pemain NBA untuk memperlihatkan kebetulan mereka Tentang social justice issue dan juga police brutality yang terjadi di Amerika Jadi gue harap itu bisa menjawab pertanyaan kalian Kalau ada yang mau nambahin di comment section itu juga boleh banget sih Oke, langsung aja kita akan masuk ke episode Time Out hari ini Dimana kita akan membicarakan tentang Brooklyn Nets yang menurut gue secara mengejutkan Mengalahkan Philadelphia 76ers hari ini dengan skor 122, 109 Kenapa mengejutkan? Karena tidak ada KD, tidak ada Kyrie Mereka berhasil mencetak 122 poin melawan tim yang memiliki defensive efficiency paling tinggi di NBA hari ini Dan juga memiliki rekod terbaik ya, 7 kali menang dan juga 1 kali kalah yaitu Philadelphia 76ers Menurut gue kredit yang paling besar hari ini untuk Nets adalah Pemain-mainnya step up semua, lalu juga ball movementnya bagus banget Mereka berhasil memaksimalkan ball movement mereka dan mereka tidak menggunakan 7 second offense Menurut gue itu adalah hal yang menjadi pembeda Lalu it was a team effort, kita tahu gak ada KD, gak ada Kyrie, semuanya harus step up Gue suka banget nih, banyak pemain-pemain yang bagus hari ini seperti Tauron Prince, lalu juga ada Jeff Green Ini memperlihatkan seberapa dalamnya, line-upnya, ataupun juga bench-nya Brooklyn-nya setahun ini sih menurut gue Dan stats yang paling stand up menurut gue untuk Brooklyn hari ini adalah mereka mencetak 35 poin off turnovers Jadi turnoversnya Philly emang banyak banget sih hari ini, dimana mereka banyak sekali miss pass Passing-passingnya gak ada yang terkena target Jadi menurut gue kayaknya Philly mungkin aja bisa aja sih mereka anggap enteng gigit sih karena gak ada KD, gak ada Kyrie Dan Kyrie kita tahu masih menjalankan health protocols tapi kabarnya hari minggu dia mungkin main nih untuk Brooklyn Nets Lalu untuk Kyrie ini katanya last minute banget, dia katanya absent karena personal reason Sampai sekarang kita belum tahu alasan pastinya apa Tapi kata Karis Lover tadi, dia udah ngobrol katanya dengan teammates-nya sebelum pertandingan Jadi semua udah tahu, sedangkan Steve Nash tapi belum tahu katanya Kata Steve Nash, dia coba text Kyrie, cuma belum dibalas Tapi gue rasanya sekarang udah dibalas lagi Semoga besok Steve Nash sebelum pertandingan mereka melawan Memphis Mau menjelaskan kenapa Kyrie tidak bermain Nah, yang tadi gue sayangkan adalah satu Ada seorang reporter yang nge-tweet bahwa Kyrie katanya gak mau main gari-gari Dia gak mau main aja katanya, I don't feel like playing gitu katanya Jadi, sayang banget ada seorang reporter yang harus menjelekan Kyrie Ataupun juga memberikan kabar yang salah Ini gue sebel kadang-kadang sama media beating, suka mencari sensasi gitu Itu sangat disayangkan sekali dan kadang-kadang pemain jadi bete ya Jadi kalau seperti gue adalah sebuah media juga Kadang-kadang mungkin pemain kayak bete, ah media suka gini lah, ngomong suka salah gitu Itu jadi menjelekan, padahal semua media itu gak sama sebenarnya sih Jadi gue sedih banget sih tadi hal itu terjadi Jadi gue yakin Kyrie ini gak main karena memang ada alasan yang mendesak banget Dan memang dia gak bisa tinggalin Jadi semoga Kyrie bisa menyesuaian urusannya secara secepatnya Agar dia bisa kembali lagi ke lapangan Oke, hari ini gak ada Kyrie, gak ada Kady Yang paling jago mainnya untuk Brooklyn Nets adalah Headband Joe Harris Dimana dia mencetak 28 poin termasuk 6x 3 poin shot Lalu Cadiz Levert juga, man, he was playing like an all-star hari ini Dimana dia mencetak 22 poin, 10 asis, 7 rebound Dan juga hanya 1 turnover saja By the way, those classic jerseys by Brooklyn Nets, man, they are so fire ya Tapi gue nyari disini belum menemu nih, gue udah dapetnya celana aja doang Gue pengen banget jersey classicnya ini, bener-bener keren Dan mengingatkan kita sama masa lalu lah, jamannya New Jersey Nets dulu Oke, Philly memasuki game ini seperti gue bilang memiliki rekor terbaik Yaitu 7 kali kemenangan dan juga 1 kali kekalahan saja Best record in the NBA Gue pikirannya, wah dibantai sini Nets nih kalau gak ada Kyrie, gak ada Kyrie Tapi ternyata gue salah nih Mereka datang ke lapangannya Brooklyn Nets tadi, Barclays Center Tidak siap sih untuk bermain Menurut gue, hari ini Embiid dan juga Ben Simmons biasa aja Menurut gue kurang agresif juga Tapi Shaq Milton nih, hari ini yang start di depannya Seth Curry Karena Seth Curry hari ini ankle dan ternyata juga dia COVID-nya positif Tadi, karena ini kalau halah Philly ini gak bisa kemana-mana nih Jadi gue belum tau nih mempengaruhi game berikutnya atau tidak Dia katanya mereka ini semua harus karantina saat ini di New York Jadi nanti kalau ada kabar berikutnya kita akan beritain juga Nah, Shaq Milton hari ini menjadi top scorer untuk Philadelphia 76ers dengan 24 poin Tapi gue sih jatuh cinta banget sama permainannya Tyrese Maxey, man Ini kenapa dia design sama clutch ya Gue tau Lebron nih pasti visinya luar biasa banget Dia tau kalau Tyrese Maxey bisa akan jadi bintang di NBA nantinya One day, dia sih smooth banget gamenya sih Bener-bener silent, smooth, tapi deadly menurut gue Mematikan banget Dia hari ini mencatat 16 poin untuk 76ers Jadi sampai gue bilang tadi Sixers ini tadi di-announce bahwa Seth Curry Tadi quarter 1 dia masih duduk loh Dia masih duduk di bench jadi Tapi gue harapkan sih gak banyak yang terkena Gak ada yang apa Apa tuh namanya Tertular Gue harapkan Karena dia setelah quarter 1 kayaknya baru balik lagi ke locker room Dan juga langsung isolasi di kamarnya Jadi kita harapkan yang terbaik lah Untuk timnya Philadelphia 76ers Oke, next ada San Antonio Spurs Yang berhasil mengalahkan Los Angeles Lakers Dengan score 118-109 Sesuai prediksi gue bahwa Tim yang baru aja long, low trip Biasanya suka struggling saat balik lagi ke homenya Dan itu terjadi hari ini Spurs akhirnya bisa mengalahkan LA Clippers Kemarin sekarang ngalahinnya LA Lakers Jadi dua kali clean sweep dia main di LA Apalagi kita tau mereka ini percobaan ketiga nih Untuk ngalahin Lakers Dalam 9 hari Akhirnya terjadi juga Kita tau dia main dua kali ya Di homenya Spurs Dua-duanya kalah waktu itu Dan sekarang Spurs itu berhasil Snap the 4 game winning streak by the Lakers Sekarang ini Hari ini menurut gue Marcus Aldridge Jadi bintang ya Aldridge mencetak 28 poin Man Aldridge tadi nembak 3 poin Terus lagi nembak Ditabrak sama Marcus Soal juga masih masuk Terus dia melakukan slam dunk Bener-bener nih kayak all-star All-star Aldridge banget sih Tadi mana menurut gue Selain itu juga masih ada Rudy Gay Rudy Gay hari ini juga turn back the clock Menurut gue Dimana di kuartal keempat Dia make multiple 3 point shot Lalu juga beberapa poin He took over the game menurut gue Untuk saya Anthony Spurs di kuartal keempat Dimana dia selesai dengan 15 poin Plus Satu WWE move juga tadi Dia mencoba untuk nge-choke Si Anthony Davis itu ngakak banget sih Menurut gue Itu lucu banget menurut gue Tapi The main kiss hari ini Untuk saya Anthony Spurs Sedang mereka menahan Lakers Hanya 8 fast break point saja Itu menurut gue luar biasa banget ya 8 fast break point men Untuk Lakers dan Lebron James Lalu juga mereka membuat 16 dari 35 3 point shotnya mereka So Lebron juga solid sih menurut gue Hari ini dimana dia mencetak 27 poin Dan juga 12 asis Lalu juga ada AD Yang mencetak 23 poin Dan 10 rebound Tapi Lakers menurut gue sih Fine-fine aja Walaupun ada beberapa orang Yang masih ngomong Pah ini gimana sih Audition barunya Lakers Kurang bagus-bagus yang dulu-dulu Nggak Menurut gue It happens lah In the NBA Kadang-kadang mainnya bagus Kadang-kadang mainnya jelek It's normal lah Oke next ada Dallas Mavericks Yang Wah ini game seru banget sih Yang berhasil menang Melawan Denver Nuggets Dengan skor 124-117 Lewat overtime This is probably the best game Of the night Banyak sekali big shots Pertarungan antara Luka Doncic Melawan Nikola Jokis It was just so much fun To watch Dan menurut gue Ini adalah dua tim Masa depan Di Western Conference nantinya Luka Doncic Came up huge for the Nuggets Eh for the Nuggets For the Mavericks Termasuk the game winning shot Saat gamenya tersisa 33 detik tadi Di overtime Luka mencetak 7 poin Di overtime Tadi seinget gue Dimana dia mencetak Totalnya 38 poin 13 asis Dan juga 9 ribu Ini kayaknya Luka udah mulai ilang nih Rushnya ya Udah mulai Seperti Luka yang sebelumnya Dan juga Luka yang kita expect Sebagai salah satu calon MVP Tahun ini Kalau di bagok overtime Ada Josh Richardson Yang mencetak 5 poin Secara beruntun Untuk memberikan lead juga Tadi untuk Untuk Dallas Mavericks Di overtime And dia selesai dengan 14 poin Nah Ada sedikit rekor Atau sedikit stats lah Stats yang menarik Untuk Luka tadi Luka itu Scored or assisted On 29 of Dallas Last 38 poin Wow Dalam itu Itu luar besok Itu dimulai dari 7 menit 38 detik Quarter keempat Dari detik itu Dari titik itu Nuggets hanya mencetak 29 poin Saja Jadi kalian bisa Lihat bahwa Memang Luka Dosis itu Impactnya besar banget sih Untuk Dallas Mavericks Jokic hari ini Mencetak 38 poin 11 rebound Dan juga 4 asis Untuk Nuggets Yang sekarang Rekornya adalah 3 kali menang Dan 5 kali Kalau gue sih Gak usah panik menurut gue Untuk para fansnya Nuggets Mereka main bagus Cuma memang Kadang-kadang mereka Mainnya 3 quarter doang 1 quarternya turun Mainnya 2 quarter Bagus 2 quarter jelek Jadi menurut gue sih They will figure it Apalagi kita tau juga MPJ belum main Dan juga Apa ya Mereka tuh kayaknya masih Apa ya Kehilangan Seorang Jeremy Grant Itu mereka masih nyari lagi nih Defense nya Dan juga chemistry nya Gue sih gak masalah Menurut gue sih Denver Nuggets akan masih tetap Menjadi salah satu tim Terkuat nantinya Di Western Conference Next Ada Portland Trey Blazers Yang mengalahkan Timberwolf Dengan skor 135-117 Damian Lillard kayaknya udah mulai panas nih Nembaknya dari jauh-jauh Terus dari logo Lillard Dimana dia hari ini selesai dengan 39 point Termasuk 7 dari 12 Dari point shotnya Ini makin bahaya nih Blazers Kalau memang Lillard sekarang Udah bisa menemukan ritmenya Dan juga udah mulai Wah Hot banget lah Tadi hari ini menurut gue Game nya dia Lalu ada CJ McCollum juga Mencetak 20 point Dan juga Yusuf Nerkits Mencetak 17 point Dan 7 rebound Nih kalau seolah ya Hari ini Nurkis dibilang Dia bilang Udah mulai bagus lagi Conditioning nya dia Dan juga menurut gue Dia udah mulai keliatan nih Kayak Bosnian Beast Yang seperti kita tau biasanya Yang dulu dominasi juga Saat di bubble ya Oke Dari Timberwolves Ada D-Low Dan juga ada Anthony Edwards Ruki nya mereka yang mencetak 26 point masing-masing Tapi sekarang ini Wah kayaknya The worst team kali ya Di NBA 26 recordnya Dimana mereka On a Six game losing streak Sorry On a six game losing streak Saat ini Untuk Minnesota Timberwolves Kita tau juga mereka main Tanpa Carl Anthony Towns Yang masih cedera saat ini Terakhir Ada Cleveland Cavaliers Yang berhasil mengalahkan Memphis Grizzlies Dengan score 94-90 Cleveland juga berhasil menang Tanpa hadirnya Bintang utamanya mereka Yaitu Collins Sexton Yang katanya memiliki Ankle sprain Andre Drummond Let the win Dengan 22 point Dan juga 15 ribon Lalu Larry Nance Jr Men hari ini sih Mainnya bagus banget ya Dia perfect 7 dari 7 Dengan 18 point Tapi yang memenangkan Pertandingannya adalah Rooki nya mereka Isaac Okoro Dengan 2 big play Yang pertama dia Chase down block Si Tyce Jones Setelah itu dia Melakukan slam dunk Untuk menyesuaikan Pertandingan ini Gila sih Isaac Okoro Bener-bener bagus Menurut gue Untuk Cleveland Cavaliers Sangat aktif Sekali menurut gue Jadi Sangat beruntung lah Para fans nya Cavaliers Menurut gue Cavaliers are for real Mereka juga akan Bisa contend Untuk bermain di playoff Ataupun untuk Play in tournament Nantinya Oke Nah emot gengs Sekarang kita akan Masuk ke top place Top place pertama Ada LeBron James Dimana dia set up Montres Harrell For a dunk With a very Very nice pass Lalu Di top play kedua Ini ada Ball movement nya Lakers Gila banget Passing-passing nya Cepet banget Lalu juga Diselesaikan oleh Slam dunk nya Anthony Davis Next Kita pindah ke game Dallas Mavericks Melawan Denver Nuggets Dimana ada Dorian Finis Smith Yang melakukan tip jam Itu menurut gue Tip jam nya juga lumayan Keren sih Dan yang terakhir Ini ada Anthony Edwards Yang selalu langganan Juga masuk top place Kayaknya ya Dia melakukan slam dunk Tadi saat melawan Portland Trail Blazers Hari ini Prediksi gue 2-0 Dimana Kemarin gue hoki banget Milih Nets plus 2 Gue expect nya semuanya main Tapi tiba-tiba tadi Kayri gak main Terus gue kira Gak bakal tembus Tapi ternyata tembus juga Nets plus 2 Dan juga Spurs plus 8 So 2-0 A good day Besok Banyak tim pertandingan nih Kalau gak salah Ada 10 pertandingan Tapi gue akan pilih 2 aja Dimana kita akan memilih Utah Jazz plus 6 Dimana Ya gue tau sih Utah Jazz lagi struggling banget 2 pertandingan terakhir ini Mungkin 1-3 pertandingan terakhir kali ya Tapi Mungkin besok mainnya akan bagus lah Milwaukee Bucks Kita doakan aja lah Besok agar Darvan Mitchell dan juga Rudy Gobert Bisa menang Bisa menang lah Biar Rudy Gobert gak dikata-katain terus sama Jack Oke Yang kedua gue akan memilih New York Knicks Minus 2,5 Melawan O.K.C. Thunder Sedikit fishy Lainnya Tapi kita tau Knicks itu mainnya lagi bagus banget They're playing out of their mind Sekarang ini Dimana Austin Rivers RJ Barrett Lalu juga Julius Randall Gue hampel lupa Nama pemainnya Knicks Ini pemain semua Tiga-tiganya mainnya lagi oke banget Jadi gue harapkan Besok main kalian bisa meneruskan momentum ini Dan juga bisa mengalahkan O.K.C. Thunder Dan gue sekarang akan update kalian Tentang beberapa berita basket lainnya Yang pertama kita baru aja ngomongin New York Knicks New York Knicks ini baru aja mengambil Seorang pemain veteran big man itu Touch Gibson Yang merupakan mantan pemainnya Tom Thibodeau juga dulu ini Saat di Chicago Bulls Jadi menurut gue Dia adalah pemain yang hebat Dan sekarang ini kita tau Big mannya New York Knicks Ada beberapa yang cedera Seperti Nellis Noel Lalu juga Obi Toppin Jadi gue pikir ini adalah pemain yang hebat Apalagi juga Touch Gibson Menurut gue Akan memberikan dampak positif Untuk locker roomnya New York Knicks nantinya Lalu dari NBA G League NBA G League ini kabarnya Hari Senin nanti akan melakukan draft Untuk 17 tim yang akan bertanding nantinya di Bubble Gue belum tau NBA G League ini kapan mulainya Tapi pasti ada beberapa nama yang menarik Yang pertama adalah Lance Stevenson Lance Stevenson ini Gue juga kaget sih Dia yang gak bisa masuk ke rosternya di NBA Lalu juga ada Michael Beasley Dan yang terakhir ada L'Angelo Ball L'Angelo Ball main bagaimana Yang kira-kira masih ada di D3 Business Enggak Dia udah di wave Udah di release Sekarang ini dia Akan mencoba peruntungannya nanti di NBA G League Dan yang terakhir ada dari Jeremy Lin Yang kabarnya sudah hampir pasti Kayaknya akan bermain bersama Santa Cruz Warriors Ini adalah langkah pertamanya Jeremy Lin Untuk bisa kembali lagi nantinya ke NBA So time out geng Itu dulu beritanya hari ini Thank you so much yang sudah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe And thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace I'll see you guys in the next video